Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahaskan secara singkat ini yang benar-benar secara melakukan editing dbf file di Python. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi KG seperti yang kita lakukan sebenarnya. Jadi pertama-teman, kita pastikan dulu bahwa kita sudah punya aplikasi KG, kita sudah punya file dbf atau shapefile. Kali ini saya akan menggunakan shapefile yang sebenarnya telah kita lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan ini gambarnya. Lalu kita masuk ke channel ini. Komentar. Lalu saya komentar. Lalu kita masuk ke channel ini. Lalu kita... K Agora, langsung bisa 달라. Ini kita akan membuka soal mukad guy. Menggunakan file dbf yang dan biasa kita lakukan. Lalu kita masuk ke python Setelah itu yang pertama, kita membuatkan shapefile. Lalu kita buat satu karyama hari. untuk membaca shapefile.reader kita masukkan nama file ini bisa .dbf bisa .srt kita coba membaca kemudian kita coba print kita enter ini ada kolom 1 kita coba untuk melihat bukuatnya ada apa saja caranya link kita coba klik 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 Lalu kita ke Open AtributeTable Kemudian kita klikkan tombol edit di bawah Setelah itu kita ganti Misalnya D3 T3 Ini misalnya D3 Lalu kita set Sudah Kita coba untuk Memotong disini Kita cek Nah ini belum terganti Jadi yang harus kita lakukan itu Kita restart dulu Sudah lagi kita masuk Dan Kita share file Sudah lagi Sudah lagi D3 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 ini sudah tersimpan sekarang kita coba cek di sini sehingga belum berkembang karena kita masih pakai untuk kita pakai tecordnya kita pilih tecordnya setelah kita pilih tecordnya kita pilih tecordnya ini sudah bertambah ya teman-teman ini ada D3U2B dan D4U sekarang kita coba catenya kan tadi yang kita tambahkan jadi kita play ini ya teman-teman sudah bertambah ada kelas kolom 1, kolom 2, dan kelas ini seperti itu teman-teman cara melakukan editing dbf file di python dengan memanfaatkan aplikasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh